Intro 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 Thanks, siap yao, Konoro udah takdir kita masuk ke club paling hits disini Kalian berdua tuh santai aja Pokoknya intinya malam ini adalah Gue seneng banget bisa ngerain luar tahun gue Gue bareng karya berdua disini Intro 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 acknowledgement Intro 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 pagi mbak pagi kamu coba sarapan kok papa tumben sih jam segini belum ke kantor hari ini papa gak ke kantor kamu coba sarapan habis itu ikut papa pergi pergi kemana bela gak bisa harus bisa bela ada acara sama temen-temen bela acara ini lebih penting dari acara apapun kamu gak usah punya alasan kamu wajib ikut semua pintamu namun kini ku memintamu pergi menyesali semua yang terjadi karena ku masih i love you dan pasti ku cintailu bela coba kamu lihat sekeliling kamu tuh pemandangannya bagus kan merah merona semuanya ya strawberry emang warnanya merah kali pak kamu kan tau tempat ini adalah tempat pertama papa memulai bisnis-bisnis papa tau ya kalau bisa dibilang kita kenali perkebunan strawberry ini adalah tonggak sejarah dalam hidup dan juga bisnis papa saking seringnya papa ulang itu kalimat bela sampe hafal di luar kepala aku memintamu pergi menyesali nyesali semua yang terjadi stop 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 mau kemana bela mau turun disini aja ngapain kita belum sampai ke kantor perkebunan iya nanti tinggal tanya aja sama orang kantor perkebunan dimana susah amat nanti kalau kamu disulai ke orang dimana paham please udah bela bukan anak kecil lagi nanti kalau kamu apa bela nyusul ke kantor kalau betanya bela udah hilang iya tep bela aku selalu i love you ketika saatnya tiba kita kembali bersama jah kamu tuh yang gak bosen jadi jomblo terus iya tuh kapan mau dikelilingin sama kita-kita pacarnya sekarang kan udah 2017 mau gak saya kenalin sama neng-neng galis ah sejau mah sejau dah duluan sama orang lain saya akan jadi patah hati yudah ce ya saya mau ke markas sebelah dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam dadah cantik dadah wooo gara-gara papa ngajak gue ke pekerbunan gak jelas kayak gini gue jadi gagal hangout kan sama si suka sama Nadine oh sinyal mana sih kok gak ada sinyal juga sih ah 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 lu kamu gak apa-apa ih gak apa-apa lu gak ngeliat gue ngejengkang kayak gitu gara-gara lo lu maaf saya tadi ngeliat ii baju gue tadi kotor kan gara-gara lo dimana baju baru lagi mahal tau aduh iya udah ya udah saya bersihin ya saya bersihin maaf pak nah nah kan lu ayoo nah tapi lu sebarang aja bu lu mimpin patah saya semalam sampe tengah hari golong ditonjok sama cekan aneh kayak dia Oh, tempat-tempatan sih ini, mana baju mahal gue yang baru kena kotor lagi, terus ketemu cowok mesum. Eh, enak naik saya bilang cowok mesum. Ya, emang kenyataan kan, kalau lo bukan cowok mesum, hidung lo gak berdarah. Eh, itu artinya saya mencoba untuk tanggung jawab. Itu namanya lo ngambil kesempatan dan pesempitan. Pokoknya gue malu tanggung jawab. Bentung tanggung jawab saya, kamu copot baju kamu, saya cucuin baju kamu. What, lo nyuruh gue copot baju? Iya. Iya, emang bener otak besum lo nyuruh gue cuci banget. Ah, tau lo saya pusing ngomong sama kamu. Jadi lo gak mau tanggung jawab? Ya, bentuk tanggung jawab saya, kamu copot baju kamu, nanti saya cuciin. Nanti kamu pake baju seragam perkebunan Angkasa Jaya. Angkasa Jaya? Iya. Kenapa kamu gak ngerti, kamu gak ngerti apa yang aku ngomongin? Oh, gak tau gue siapa? Oh, situ aja gak tau situ siapa, gimana saya tau situ siapa. Huh, dasar cewa aneh. Boy, gue mau kemana gue, gue harus saya ngomong. Why it's wrong? Aku memintamu pergi, menyesali, semua yang terjadi. Karena aku masih I love you, dan pasti ku cintaimu. Meski kini ku tak lagi, kita berdua disini. Pasti kau pun mengingatku, karena ku selalu I love you. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Masan. Gimana? Alhamdulillah, baik. Bapak! Ma! Nih, itu anak, Pak. Ya. Bela, kamu kenapa? Nah, kok bajunya berlepotan begitu? Gitu, gara-gara dia. Baju Bela jadi kena strawberry semua, kan? Perantakan. Maaf, maaf, sebentar, Pak. Ini anak bapak. Iya. Kenapa? Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Diam kan, lu? Mau ngomong apa lagi? Mau ngomong di depan bokap gue, kalau gue gak bisa denger moan lu? Soto isi! Ya, ya. Ntar bajunya saya cuci, ntar saya ganti sama yang lain, ya. Enggak perlu. Ma, pokoknya Bela Moyo tuh dia dipecat aja. Kenapa sih? Oh, pokoknya Bela mau ke WC, kalau Bela udah balik lagi dari pilot, Bela mau. Si bodo ini udah gak ada. Bela gak terima. Beli, Pak. Oh, Papa lama banget sih. Kapan pulangnya kok gini? Buntin, selamat siang, Ma Bela. Saya Akbar. Emang penampakan saya kayak Mbak Mbak, Pak. Panggil Bela aja kenapa sih? Baik, Ma Bela. Oh, hehehe, Bela. Kenapa? Boka gue udah ngajakin pulang ya? Oh, bukan, bukan. Saya teh kesini mau minta maaf atas perlakuan Hasan adik saya tadi. Oh, jadi cowok yang tadi nyebelin itu adek lo? Iya. Lo siapa di sini? Tugas lo? Pak Mulyono bilang saya teh di sini sebagai penanggung jawab. Oh, oke. Kalo gitu gue minta pegawai yang tadi mesum itu dipecat. Mesum? Tanya aja sendiri sama dia. Iya, iya. Baik, baik, Bel. Keluar Bela akan saya perhatikan. Aak Akbar pasti modus aja nih. Saya tahu pisan dia punya obsesi buat majuin karirnya. Wah, kayaknya lagi banyak kerjaan nih Mbak Yuli. Enggak kok gak sibuk. Ini aku lagi ngecek aksen karyawan. Cie, di bawahin rantang buat makan siang ya? Ini pasti buat akbar. Aku dibagi gak? Ya dibagi, atuh. Ini teh cukup buat kita bertiga. Mantap. Pasti enak di isinya. Ya enak kok, aku yang masak. Gue denger, priorititas karyawan di sini tuh rendah ya? Ya terang aja sih, kalau karyawan pacaran dulu kayak gini. Eh, Nona Lebay. Ini itu namanya Yuli. Asistri manajer di sini. Bela, Asistri benar. Yuli ini karyawan di sini. Mereka teh gak pacar. Tata, kenalin. Saya teh Yuli. Kuikuti. Apa saja yang kau mau kuturuti. Ah. Ah. Masih sibuk? Enggak. Ini teh cuma lagi ngeawasin aja. Ada apa? Ah. Jadi gini, ah. Aku teh mau ngajak A makan siang bareng. Nih. Karena aku masih aku. Aduh. Yul. Tunggu tenang. Ah teh minta maaf pisang. Siang ini A gak bisa. Kenapa gitu, A? Ini aku teh udah masak lauk sama sayuran kesukaan A. Besok aja ya. Soalnya teh, hari ini A diajakin makan siang sama kamu. Oh, gitu. Yaudah gak apa-apa, A. Besok, besok aja. Kenapa kamu mesti jatuh cinta sama A Akbar sih, Yul? Kenapa gak sama aku aja? Tidak pernah ku mencoba dan tak ingin ku mengisi hatiku dengan cinta yang mencintai. Alah, makanannya bisa puyeng atau Neng kalau diaduk-aduk gitu, ih. Eh, kamu, San. Lagi tindak aja. Kalau kaget, maaf, bukan makan namanya. Kamu lagi ngelamun ya? Iya. Alakabar mana? Lagi keluar sama Pamulyono? Iya. Mampus. Yaudah kalau gitu aku temennya makan ya. Ya, boleh tuh. Pak Bint, ya. Iya. Baiklah. Jadi, Akbar, apa rencana kamu untuk mengembangkan perkebunan? Saya berencana memperluas jaringan penjualan kita, Pak. Ekspansi dan peningkatan mutu SDM, serta kualitas produk kita. Ini cowo selain simpatik dan sopan, ternyata lumayan pinter juga. Masih muda padahal. Bagus. Kedengarannya menarik. Bella, gimana menurut kamu? Bella datang kesini buat makan, Pak, bukan buat kerja. Bella, Papa ngajak kesini sekalian buat pemanasan kamu. Nanti kamu kan yang megang perkebunan kita? Bella. Iya. Ih, sogar. Kenapa? Enggak keren kali, Pak. Enggak gaul. Kenapa Bella disuruh pegang perkebunan stroberi? Kenapa enggak? Ya, karena Bella enggak mau. Kenapa enggak mau, Bella? Karena enggak keren ya, Bella enggak mau aja, titik. Enggak ada alasan. Hasan, rumput liarnya udah diberesin belum atau dirapiin? Ya udah, Bi, barusan tadi. Situ juga udah, semuanya. Eh, Hasan, tadi teh, Bibi abis dari pasar, terus ketemu sama C. Iroh. Sebentar. C. Iroh istrinya Mang Asep? Ah, iya. Yang supir di kebun? Iya, iya. Betul. Udah gitu, C. Iroh kan punya anak namanya Imas. Itu udah lulus, kuliah di Jakarta. Eh, terus gini, Hasan, dia bilang gini. Gimana kalau kita besanan? Kamu kan masih jomblo. Alah, si Bibi. Hari ini masih main jodoh-jodohan. Aduh. Nah, kamu teh udah kenal Imas dari dia masih ingusan. Sekarang dia sudah besar, cantik, baik, sarjana lagi. Bibi, ibarat lagu, B. Jomblo pasti berlalu. Tahu nggak lagunya? Ah, tapi kapan, Aduh, kamu bawa calon mantu ke Bibi? Bibi ku sayang, nanti ya, pasti waktu akan menjawab. Sabar ya? Hasan, orang tua kamu teh udah nggak ada. Bibi itu pengganti orang tua kamu. Kamu jangan main tebak-tebakan, Aduh, sama Bibi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bibi, salam. Program saya remuk sama bos besar udah selesai ini. Hasan, maksud kamu teh apa? Ah, si A'a, masa saya perlu jelasin sih? Ya, sok coba jelasin, Aduh. Hasan, A'a teh kerja bener ya? Ngandelin kemampuan, bukan ngandelin carmuk. Aduh, udah-udah-udah jangan ribut. Malu, ini dengan sama tetangga. Mak, Mak. Akbar! Akbar! Saya minta maaf ya soal tadi saya udah kasar. Habis rahasih, nggak peka. Gak peka soal A, Pasan? Soal Yuli, A. Yuli tuh udah bawain lantang buat A.A. Dia udah bikin makanan dia buat A.A. Emang ada ditinggal gitu aja makanannya buat si bos sama anaknya lagi. Pasan, A kan gak bisa. Ya, masalah gak peka si Juli ngelakuin itu semua karena Yuli tuh suka sama A.A. Pasan, kamu tuh harus sadar. Kita teh bertiga udah sahabatan sejak kecil. A.A udah anggap Yuli seperti adik sendiri, San. Tapi Yuli gak nganggep kayak gitu, A. Pasan, ini tuh bukan masalah ngerti atau gak ngerti. Tapi ini tuh soal perasaan. Tapi paling enggak, A.A tuh bisa jaga perasaan Yuli. Gak kayak tadi ngomong Raja. Tuh, sebentar, sebentar. Pasan, perhatian banget. Sampai Yuli. Hah? Tahan sih ya. Duh, thanks banget ya, Bel. Lo udah beliin kita sneaker keren ini. Iya tuh, ini sneakernya tuh keren banget tau gak sih? Udah gitu, lo mau beliin kita pake credit card tuh lagi. Iya udah santai aja kali. Pokoknya gak usah dibalas-balas lagi. Kita cari tempat makan yuk, gue laper. Kenapa gak cafe dalam mal aja sih, Bel? Pokoknya kalo gue bilang kita cari cafe baru, ya kita cari tempat baru. Cepetan. Iya. Tersiap baas. Terima kasih ya. Kenapa? Contohnya juga. Pas. Tersiap. Alhamdulillah ya Sam. Kamu tuh bisa nemenin aku ke kota, ternyata bibit, pupuk, sama plastik yang harusnya aku beli tuh banyak. Iya. Iya, seharusnya Aak Barakannya nemenin kamu. Ya gak apa-apa tuh, dia kan lagi sibuk di perkebunan tadi. Oh iya emang, Aak Baraknya emang ambisius dari kecil. Kamu teh ya gak berubah, masih aja iri-irian sama Aak Kamu. Rang, ya udah. Seandainya kamu tahu Yul, yang bikin aku iri setengah mati ke Aak Bar itu, Ya karena kamu sukanya sama Aak Bar, bukan sukanya sama aku. Kita rangin, eh. Lu datu datang. Yaudi, ayo tuh. Gila lo Bel, sumpah. Follows lo tuh kalo nambah gak kira-kira ya. Coba aja followers gue keo lo. Yang kemarin tuh kan. Awas! Astagfirullahaladzim. Barang baru bisa bawa-bawa bir kali ya. Awas! Bela. Bela, Bela. Engga sosok akrab deh lo. Pada punya mata gak sih? Nyebrang sembarangan. Pada gak tau aturan kota ya? Hah? Biasa tinggal di kebun sih. Pokoknya kalo di kota tuh ya. Lo liat-liat dulu kalo mau nyebrang. Karena yang liat bukan cuma sepeda sama grobak. Ngerti? Kau ikuti. Kok dia kayak gak kenal kita ya? Tau lu. Mau pas kerasnya abis mungkin. Ayo. Aku masih I love you. Dan pasti ku cintaimu. Tempatnya enak juga ya ternyata. Kan gue bilang juga apa. Cari-cari tempat baru biar seger lo mata lo. Eh, Bel. Hampir aja tadi lo nabrak orang. Eh, bodo amat. Lagian kalo ketabrak juga bukan salah gue keles. Salah dia lah gak bisa nyebrang. Udah tau di kota. Biasa hidup di perkebunan sih. Lo kenal mereka ya? Itu tadi berdua tuh karyawan perkebunannya bokap gue. Wow, yang cowok unyu loh, Bel. Eh, lo gak salah ya. Cowok buteg kampungan kayak gitu lo bilang unyu. Ya emang unyu. Iya kan sis? Oh, benteng loh, Bel. Aduh udah deh, lo berdua gak usah bikin gue mual. Bisa gak? Beneran, lo gak mau. Ya enggak lah. Gue liat mukanya aja males banget. Pasti, gue gantian-gantian. Apaan sih orang gue duluan juga? Eh, gue. Oh, ihh. Oh, ihh. Oh halom Moan. Kok Tumen sih udah nelfon gue? Siapa, Bel? Pengacaranya bokap gue. Udah lo berdua diem ya gue angkat nih. Halo, om. Gimana kau? Papa kau sakit, Bella. Bella lagi sama teman-teman, Om. Kok bisa sakit sih tadi kayaknya baik-baik aja deh di rumah? Ah, cemana kau ini. Umur papa kau itu kan sudah banyak, Bella. Jadi kapan saja itu bisa terserang penyakit. Ya sudah lah, sebaiknya kau tengok saja lihat keadaan papa kau di sini. Terus keadaan papa sekarang gimana, Om? Ah, tak tega aku ngomongnya. Bangkanya aku telepon, takutnya kau ada penyesalan di kemudian hari apabila papamu ada terjadi apa-apa, begitu. Kok Om ngomongnya gitu sih? Aku ini bicara sesuai pakta apa yang ku tengok, Bella. Cepat aku ke sini. Aduh, gimana nih? Ya sudah deh, sekarang Om whatsappin aja alamat rumah sakitnya, Bella segera ke sana, oke? Iya. Gua caput ya. Loh, Kak Bel, siapa yang bayar nih? Bapak kau kena serangan jantung, Bella. Bapak kau kena serangan jantung, Bella. Loh, appearing jantung, Bella. Bapak. Bapak. Terus, kata dokter apa? Kata dokter itu ya, kita tunggu keajaiban Tuhan. Gimana? Barang-barang yang udah habis, udah kalian beli semua? Udah, A. Tapi mungkin beberapa barang ada yang rusak. Oh iya, A. Buntan, tolong ambil barang-barang yang dipikap, ya. Baik. Bungun, A. Bungun, A. Yul. Kalian tak bisa gitu. Nah, jadi gini ceritanya. Tadi itu kita hampir ditabrak mobil, A. Yang nyetir, cewek stres. Belum minum obat. Maksud kamu? Hasan. Ini teh kamu serius siapa bercanda sih? Serius, ini gak bercanda. Beneran. Tau gak nyetir siapa? Siapa? Bela. Bela? Jewek itu emang luar biasa. Gimana sih? Kok ngomong kayak gitu depan Yuli? Oh, emang kenapa? Ah, siap. Enggak sensitif banget sih jadah orang. Dia itu jelas tau. Surat wasiat papa! Kenapa? Ngapain sih papa-papa kayak nulis surat kayak gituan segala? Papa kan belum meninggal om. Alamak. Ya begini. Ini perintah dari papa kau. Bileu berkata. Hei haluman. Jikalau saya sakit keras. Tolong bacakan surat wasiat ini sama putriku. Kau. Bela. Ya udah deh kalo itu maunya papa. Sekarang kau dengarkan baik-baik. Surat pernyataan. Surat pernyataan. Bahwa Bela putri sematawayang saya karena beliau. Baru bisa menjadi ahli waris tunggal angkasa Jaya Grup. Setelah beliau berhasil menaikkan penjualan sebesar 25% di perkebudan stroberi yang berlokasi di Bandung, Ciwide. Sebentar. Aku harus bawahi. Apabila kau mampu menjual omset selama 25%? Apa-apaan kayak gitu? Ini surat dari pepakal. Kalau kepercaya, bacalah, bacalah. Om, kalau aku mau dipaksa tinggal di perkebunan itu, mendingin aku kabur aja dari rumah. Sebentar, sebentar. Ini juga bagian dari surat wasiat papa kau. Sebentar tuh. Dan apabila Bela tidak mau melakukan semuanya, maka semua warisan papa kau akan disumbangkan ke yayasan sosial. Fodoh amat, aku gak peduli. Kesaatnya tiba Kita kembali Alamak, pusing kali kepala ini. Mikirin anak manja lu. Oh, ah kenapa? Eh, hapusat. Enggak, artinya cuma lagi keinget aja Ya, waktu makan siang sama Pak Munjono. Hmm? Pasti kita ini keinget sama anaknya ya kan? Enggak selin itu kan? Enggak selin? Tapi, cantik pisan dia. Si A-A mah, cantik dari mana? Cantik? Seperti bidadari. Bidadari di tubuh strobe. Bidadari mana ada kayak gitu? Nih A-A nih, A juga nih sekarang. Udah mulai lebay. Eh, gak lebay A tuh San. A kan cuma mengagumi keindahan ciptaan Tuhan. Yah, sekarang mah. A cuma bisa berdoa. Mudah-mudahan aja dia bisa sering-sering datang ke pekebunan ini. Duh, A. Jangan sampai deh. Amit-amit deh. A-A Oh, susah, joki. Sehingga udah, Yulah. Kayak bersih, ya. Kayak bersih. Gak apa-apa. Apa yang terlalu, Adip? Ya, terang aja sih kalau karyawannya pacaran dulu kayak gini. Eh, no, baik. Ini itu namanya Yuli. Asli manajer di sini. Halo. Bela. Bela, bela. Enggak susu akrab, Del. Eh, amit, amit. Tahan mit, jangan sampai itu coy dikirim lagi sama papa ya ke sini. Tuh, kemana lagi nih gue? Masa gue pulang sih? Ih, geng sih kali. Pokoknya ya, gue gak akan pulang sebelum papa ngebatalin wasiatnya dia. Takut-takut apa? Kasih tiom halomoane. Kasih tadi mau kabarin tempat. Butik Amalia. Oh, halo? tas pre-order saya udah dateng oh iya 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 udah yaudah saya segera kesana ya mbak ya ditunggu ya yes 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 akhirnya ada kabar menyenangkan juga ya ampun stress gue waktunya shopping karena aku masih I love you dan pasti ku cinta aku masih I love you dan pasti ku cinta Mbak Lili apa kabar hai Sela baik mbak apa kabar baik dong makin cantik aja dia udah lama gak ketemu bisa aja nih ah mana tasnya gak sabar udah 6 bulan lo nunggu ntar ya aku ambil dulu ya bagus banget ya ampun ini dong udah nunggu 6 bulan ini worth it banget ini sih keren banget mbak aduh ih cakepnya ayo mbak ini fituritasinya mbak tinggal bayar terus bisa langsung dipakai udah betasnya ya ini nih 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 ampun lucu banget sih ampun lucu banget sih mbak gak bisa nih kartunya masak gak bisa sih nih nih coba semua nih mbak mbak sorry banget gak bisa semua masak 5 kartu kredit gak ada satupun yang bisa mesinnya rusak coba di cek enggak mbak tadi tuh bisa kok dipake oke eh gue bayar cash oke eh eh jangan sabar 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 dong lo nih kayak gak kenal aja sama gue gue pasti bayar gak bisa kayak gitu mbak kalo belum dibayar gak bisa dibawa tasnya jangan kan satu tasnya ini gue bayar satu butik gue beli semua aduh jangan dulu satu butik deh itu bayar tasnya aja dulu gue bayar gue kan pelanggan lama disini masa lo gak percaya sih sama gue udah sini ya ini apa sih apa-apaan ini gue laporin lo ya ini siapa yang punya butik gue telpon ini apaan sih gak mau pokoknya gue laporin lo pokoknya ih ngeselin banget sih ih ya ampun dari sekian tahun gue belanja disini baru sekali gak bisa bayar aja langsung diperlakuin kayak maling gini ih pokoknya tunggu gue gak akan belanja disini lagi barangnya gak bagus-bagus banget juga kok ih bisa si papa tega banget sih ya ampun ih eh papa kan belum sadar gimana mau ditelepon nih jenguk aja gak bisa ah telepon om halo muan aja nih eh tapi kalo misalkan telepon om halo muan ntar dia ngungkit-ngungkit sama perkebunan lagi sama aja dong tuh telepon siapa nih gue siska lagi ngumpet nadien lagi distrap sama papanya terus yang mau bantuin gue siapa aduh hehehehe dumben kau ke kantor non rindu sama aku hehehehe hehehehe atau kau sudah mulai setuju dengan kesepakatan yang papa kau buat kau diam saja bis tuh rupanya persyaratannya tuh cuma 2 bulan aja kan di kebun tuh ya tidak lah kau harus naikin dulu itu om set kalo kau tidak berhasil ya jangan harap kau dapatkan warisan papa kau tapi abis itu udah kan maksud kau iya abis itu udah boleh pulang kesini lagi oh hahaha ya terserah kau itu mau kau tinggal disana boleh mau kembali juga ke papa hmm yaudah deh aku mau jam 8 pagi kau pergi ke kebun stroberi pake bis pake bis? ya iyalah masih ada helikopter mobil aku tinggal di geras rumah kau aduh om tapi aku tuh mabok kalo naik bis bela mengerim ingat ini bagian dari perjanjian yang tertulis dalam surat wasiat papa kau akhirnya bisa pula aku taklukkan gadis panjang itu bi bi dari pada taro di muka mending di jus aja bi lebih sehat enak lagi eh jangan dipegang-pegang atuh didiemin ini teh masker buah stroberi bikin mencerahkan kulit muka siap pak selama bela disini kita teh akan berikan perlakuan yang biasa seperti karyawan lainnya iya pak selamat malam kenapa pak? ini besok bela teh datang bela akan tinggal sementara bareng kita apa? aduh eh si barudak dibilangin jangan dipegang malah ditepok keengs keengs yang 2 keengs keengs angg keegs keengs 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 kenapa kamu? eh? gue biasa naik bis Enggak, diem deh lo ah. Kalau lo sih yang jemput gue. Eh kalau aku gak disuruh juga aku ogah mau jemput kamu. Kamu ngomong sopan dikit ya. Gini-gini gue anaknya bos lo. Eh itu kemarin, mulai sekarang udah detik ini dan seterusnya kamu tuh cuma karyawan biasa. Pokoknya awas ya kalau misi gue udah susah, gue pecat. Silahkan, terserah kamu urus aja perkebunan ini sendiri. Yaudah, masih mau ngomel ke perkebunan nih? Perkebunan lah. Yaudah naik. Naik mobil butut ini. Kenapa mau jalan? Sok silahkan jalan. Gue mau naik taksi. Taksi? Eh, jalankan taksi. Angkotanya itu tiga jam sekali sini tau gak? Apaan sih lo bong-bongin gue terus sih? Siapa yang bong? Terserah kalau gak percaya. Saya mau ngurus pengiriman dulu. Ikut-ikut. Eh, komponen mau ditinggal. Kacang. Mau gak. Angkot sendiri. Maik. Yih. Kuruan, naik. Eesi. Baumya. Ma. Maiki. Papa sama surat wasiat itu emang nyebelin Dan cowok disebelah gue juga sama nyebelin ya Mimpi apa gue Mestinya anak-anak hangout, shopping Sekarang harus kerja di kebun strawberry Aduh Aduh Ini diteriak bener-bener dikit, kenapa sih? Disini saya lihat coba ya Saya minta maaf ya Ya, halo Ketempat strawberry sekarang Iya, siapa? 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 Kesana kan? Jadi kita mau ngapain sekarang? Mau ngantar strawberry dulu? Gak mau gue, aku mau pulang, aku capek Ya gak bisa Bella, ini perintah dari akbar, suruh kesana Ya tapi gue ogal lo aja sana Ya gak bisa Bella, ini tugas pertama kamu hari ini Kamu harus belajar proses penjualan strawberry Ini perintah Ihhh Itu dirimu Selalu Yang selalu Di hati ini Eh, ayo turun Enggak, lo aja Gue di mobil aja Gue di mobil aja Lah kita kan kerja ini mau taruh ini ke kooperasi Ya iya, tapi kan gue udah bilang, gue di mobil aja, lo aja yang jalan Kamu punya di kerja gak sih? Gue capek banget hari ini, besok aja kerjanya Capek di rumah Terserah ya Capek, saya depan sama kamu Betul Iya iya, terserah Assalamualaikum Assalamualaikum Hei, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik Iya, 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 iya Ini coba dicek, dicek, dicek Iya ini ya panen hari ini ya Ya iya, panes banget, bagus banget Ini udah di packing-packing semuanya Mudah-mudahan cuaca, kayak gini terus ya biar panennya bagus ya Amin, amin, amin Ah, di mobil ada stroberinya tuh, tolong diambil aja Man, Jat, itu stroberi di mobil Asan Masih ada stroberi, tolong diangkat ke dalam Siap? Ya, siap pak Diangkat ya, coba ya Jawa itu kenapa kalo sama gue judes ngeselin Tapi kok orang baik Ya, pak saya pamit dulu ya, masih ada kerjaan Ya tuh, sering-sering ngiat sini ya Mari, mari Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Lama ya? Kenapa sih kita jual stroberi kooperasi? Emang perkebunan kita tuh jualnya ke kooperasi Dari kooperasi baru jual ke masyarakat seditar Kenapa gak kita aja yang jual? Kata papa kamu, bagi-bagi rezeki Ada yang mau tanyaan lagi? Terima kasih Terima kasih Kalo lagi tidur gitu, cantik juga ya Coba gak berisik Kamu tuh sebenernya gelis tau gak? Ketika saatnya tiba Kita kembali bersama Nah, 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 nah Namun kini Ku memintamu pergi Menyesali 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 Maaf ya, pasti kamar ini butuh sekali jika dibandingkan dengan kamar kamu yang di kota. Tapi, ini yang terbaik yang bisa kami berikan. Akbar simpatik banget, beda banget sama Hasan yang cuek dan nyebelin. Akbar, akbar aja ngurusin Bella ya. Sehatnya nyerah. Pak Mulyono teh kirim Bella kesini supaya kita bisa ngajar dia kerja. Ih, boro-boro kerja. Banjainya tuh ya ampun. Apa-apa minta dilayanin. Saya mau oga ngurus gitu anak. Nih ya, mending saya ngurus sedesa tuh petanik nih sekalian. Kalau benci itu gak boleh terlalu. Nanti berubah jadi cinta. Ih, saya matobat, ak. Mending saya jadi perjaka tua sekalian. Eh, apa itu perjaka tua? Ngomong teh dipikirin, jangan asal. Ntar kena tula. Terusnya aku bawa pantau sendiri dari rumah. Selimut juga sekalian. What an... No! Sampai jumpa. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya teh sengaja mengumpulkan kalian semua disini. Karena pada pagi hari ini kita teh kedatangan seorang tamu yang sangat spesial dari kota. Pesial apaan? Merisik supply. Asad... Kamu teh, mau menyampaikan sesuatu? Enggak, itu paginya cerah, spesial. Baik, seperti yang kita ketahui, ini teh Bella, anak Pamulyono, pemilik perkebunan ini. Mari kita ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bella. Selamat pagi, teh. Selamat datang, teh. Bella ini akan bekerja selama dua bulan ke depan bersama kita. Dan pesan yang disampaikan oleh pengacara Pamulyono, atas izin langsung dari Pamulyono, Bella teh harus diperlakukan biasa seperti karyawan lainnya. Nah, kenapa Pamulyono mengirim Bella ke sini? Beliau teh menugaskan Bella untuk meningkatkan penjualan minimal 25%. Oleh karena itu, kita teh wajib harus mendukung setiap ide dan setiap usaha yang akan dilakukan oleh Bella. Semuanya siap? Siap! Sekali lagi siap semuanya? Siap! Alhamdulillah. 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 Siap! Alhamdulillah. Saya coba. Alhamdulillah. Gua yang telah pasai. Alhamdulillah. Mang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar. Eh, Mang? Eh, Kang Ashan. Silahkan masuk. Masuk. Mangga, Kang. Silahkan. Ada apa, Kang? Mang Kodir tidak dipecat, kan? Punten pisah, Kang. Mang Kodir teh jarang masuk bulan ini karena ngurus si Seno yang sedang sakit. Maksud saya datang ke sini bukan buat pemecat Mamang. Jadi maksud saya datang ke sini mau kasih gaji ke Mamang. Karena kalau Mamang tidak masuk, makanya saya ke sini. Malu, eh. Punten pisah, Kang. Anak Mamang teh masih sakit. Mamang, jangan khawatir. Nih, ini gaji buat Mamang. Tanpa potongan. Utuh. Tapi Kang, absen Mang Kodir kan bulan ini banyak bolongnya. Itu kebijakan dari perusahaan, Mang. Ya. Itu karena Mamang termasuk karyawan yang rajin. Sekarigus ini subsidi untuk berobatnya Seno. Oh, iya. Mang, kenalin. Ini Tebe, lah. Anaknya Pak Muliano. Ya Allah. Terima kasih, ya, Neng. Terima kasih keluarga Neng Teh sudah mempertahankan perkebunan ini. Sejak perkebunan ini berdiri, Mamang Teh sudah bekerja di sini, Neng. Dari mulai Mamang Bujang sampai punya istri empat. Eh, maksudnya punya anak empat, Neng. Mamang Teh sudah kerja di sini. Semoga perkebunan ini, Teh, bisa terus jaya, ya, Neng. Karena banyak orang yang bertumbuh hidup dari perkebunan ini. Ya udah, kalau gitu, Mang. Saya pamit lu, Neng. Oh, iya, Kang. Terima kasih, ya, Kang. Ah, iya. Cepat semua ya, saya nanya. Ya, terima kasih, Kang. Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, alah, Hasan. Jadi ini Teh pacar kamu? Alhamdulillah, akhirnya sekarang Teh kamu punya pacar juga. Bukan. Aduh. Meningi bareng kita jawabnya. Eh, Neng. Emang sih Neng Teh sudah punya calon? Belum. Si Bibi seksi itu bukan mau ngomongin pacar-pacaran. Nih, kenalin, Bi. Nih. Ini namanya Bella dari kota. Dia karyawan baru di sini. Ya sudah. Selamat bekerja tuh, Neng. Eh, Neng. Bibi Teh semenjak bekerja di sini bahagia sekali. Soalnya Bibi ini Teh kan janda. Mau kerja di kota, kasihan anak. Si Ujang sekarang ranking satu, Neng. Rajin belajarnya. Soalnya semenjak bekerja di sini, Bibi sudah tidak pernah telat lagi bayar STP, Neng. Ya sudah, Bi. Kalau begitu, Bi. Saya pamit dulu, Neng. Lanjutin, lanjutin. Baiklah. Silahkan. Sudah dengar kan? Sudah lihat kan apa kata mereka? Hmm. Saya tidak tahu. Kamu benci tinggal di sini. Kamu ingin jual perkebunan ini, ya kan? Ya tapi kan itu kan karena... Karena gue. Bibi. Emang mungkin bagi kamu itu semua cuma aset, kan? Tapi bagi mereka, ini adalah sumber hidup buat mereka. Bibi. Neng. Ini minum apa tehnya? Mumpung masih anget. Terima kasih ya, Bi. Eh. 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 Bibi tes seneng. Neng mau tinggal di sini. Dulu, kalau usahanya papa Neng, dimulai dari kebun ini, sampai akhirnya usaha papa Neng tuh bisa berkembang kemana-mana. Sekarang, walaupun papa Neng masih sibuk, papa Neng tetap mempertahankan perkebunan ini. Mungkin karena kebun ini ada nilai sejarahnya ya. Dulu, almarhum mama sering tidur di kamar yang Neng tempatin. Papa kamu bilang, kalau kamar itu tolong dijaga, jangan dirubah-rubah. Biar nanti kalau anaknya sudah besar, mau nginep di sini teh, udah bisa jadi kamarnya. Dibi itu kenal deket banget ya sama papa sama mama. Papa Neng itu sayang banget sama almarhum mama Neng. Sebenarnya teh, yang pengen beli tanah sama kebun di sini itu, itu almarhum mama. Katanya, udaranya itu seger di sini. Ya, tapi sayang ya, mama Neng udah pergi duluan. Papa emang sayang banget sama mama. Papa, masih mempertahankan kebun ini karena ini adalah satu-satunya peninggalan dari almarhum mama Neng. Ya Tuhan, jahat banget gue selama ini gak peduli sama papa. Padahal papa kan sayang banget sama gue. Gue gak boleh guys. Gue harus berusaha memajukan perkebunan ini. Demi cinta papa ke mama. Eh, pagi Akbar, pagi Hasan. Bella, semangat amat paginya. Harus dong, kan kita punya PR besar untuk naikin penjualan perkebunan ini. Kamu sudah ada rencana? Rencana gue adalah, kita harus cari peluang sekecil apapun untuk bisa kita kerjain. Nah, gue akan coba hubungi teman-teman papa gue untuk ngelakuin pemasarannya. Jadi, tugas kita bermulai dari sini. Pilih ini. Ini nih bagus pisah. Kamu kapan bikinnya? Semalam. Setepat itu? Iya. Kamu kan baru di sini. Tapi kan gue anaknya Pamulyono. Jadi darah insting bisnis bapak gue itu udah mengalir deras di tubuh gue. Hasan juga kemarin udah ngajak gue keliling perkebunan. Dan gue udah ketemu sama beberapa pekerja. Jadinya secara gak langsung ide ini berasal dari Hasan. Jadi Hasan harus ikut terlibat dan ikut bertanggung jawab dalam proyek ini, oke? Oke. Tidak ingin lagi ku galau. Cukup kemarin ku galau. Kini telah saatnya ku rasakan bahagia. Kini tak lagi kata mama juga jangan bimbang itu menyakitkan. Kini ku tak lagi galau. Kini ku tak lagi galau. Cukup kemarin ku galau. Mungkin ditlah saatnya ku rasakan bahagia. A, kenapa ngelamun? Pengennya makan siangnya sama Bella ya? Halo. Oh ya Bella. Makan yuk. Oh gak makasih gue makan di luar aja. Sekalian abis makan gue mau izin. Gak balik lagi mau cari blog masaran. Mau aku temenin? Oh gak gak perlu udah sama Hasan kok. Lagian kalo lo nemenin gue ntar ada yang cemburu lagi. Gak balik lagi. Yaudah. Dadah. Kamu kalo capek tidur aja. Nanti saya bangunin kalo udah sampe. Bapak. Beneran Bapak. Halo. Iya Pak Rayyan. Apa? Bapak mau jadi sponsor acara kita? Oh iya iya Pak. Iya nanti segera di follow up ya. Iya makasih banyak ya Pak. Iya iya nanti di follow up lagi ya Pak. Iya. Yes iya. Oh Rayyan mau jadi sponsor acara kita. Yes. Oh guys ini semua berkata. Ya. Aduh keseluruhanmu. Meski kini ku tak lagi. Kita berdua disini. Pasti kau pun mengingatku. Karena ku selalu I love you. Ketika saatnya tiba. Kita kembali bersama Seru ya, konsernya udah aprun Aku memintamu pergi menyesali Karena aku masih I love you Dan pasti ku cinta Aku masih I love you Dan pasti ku cintaimu Meski kini ku tak lagi Ya Allah Ya Allah Ya Allah Tuh Kamu mobilnya udah tua ya? Banget, udah 20 tahun kali Makanya sering rusak Ya kenapa gak beli yang baru aja? Ya perkebunan kita tuh mana ada uang Ya kok bisa? Perkebunan kita tuh dikorupsi uangnya sama Pak Marjuki Terus kenapa lo gak bilang sama gue dari awal? Eh gimana saya mau cerita sama kamu Kamu aja tuh pengen ngejual perkebunannya Apa lagi saya cerita sama kamu Makin nafsu kamu ngejual perkebunannya Siang ledekin gue Aduh 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 Ada gak? Hasan mah gak ngeliat Tato Tapi ngapain cari Hasan? Kemarin salah satu calon sponsor udah approve buat jadi sponsor kita Makanya hari ini kita mau follow up Wah selamat Tato Bera Makasih Tapi kok Hasan gak ngomong ya? Hmm Lupa kali dia Yaudah cari Hasan dulu ya Udah Oh iya iya Semangat banget bila jalan sama Hasan Aduh sakit banget ya Dari Hasan apa mau muntah? Aku antar pulang aja ya Mau ya Julie kenapa Hasan? Ini Julie asam lambungnya komat lagi Perutnya milet lagi Aku antar kamu pulang ya Yaudah Bel Maafi hari ini aku gak bisa nemenin kamu dulu Aku harus nantarin dia ke rumah sakit Terus aku nantarin dia pulang Nanti aku balik kerja lagi Oh Ya Yaudah Nanti gue kabarin hasil akhirnya di pergugunan ya Makasih ya Ben Iya Pelampan pelampan Hati-hati Hati-hati pelampan Kau cemburu ya lihat Hasan jalan sama Yuli Apa jangan-jangan gue suka sama Hasan ya? Tapi kayaknya dia suka sama Yuli deh Aduh Bella mana ya? Tadi katanya soalnya mau kesini Masan? Bel Yuk kita ke kantor yuk Kita meetingin soal dana sponsor yang udah turun Terus udah gitu Kita mulai ngerancang pesta buah lokal kita Yuk sekarang nih Semoga hati makasih Ya harus dong demi kelangsungan buah kita Yuk cepetan Yuk ayo Yuk cepetan Yuk ayo ayo tapi awas licin ya Tapi cepetan yuk Yuk ayo ayo Yuk ayo ayo Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Hati-hatilah itu Iya Nenten Namun Ambas Jemes ramad Ke sini emang udah sembuh? Alhamdulillah Asam lambung aku tuh udah sembuh Soalnya kemarin ada yang nengokin ke rumah Takkan ada habisnya, takkan berhasilnya Kita bantu mereka aja yuk Lo cemburu ya, kalau akbar jalan sama Yuli Cemburu juga gak ada gunanya Yuli kan lebih milih Akbar Ya iyalah, orang si Akbar ganteng, rapih, sopan kayak gitu Cewek mana yang gak pilih dia? Dekati sempurna Kau bilang apa? Dekati sempurna Kau bilang apa tadi? Iya si Akbar, cakep Coba semangat ya pak Pilih ya pak Bagus tuh Siap Merah-merah Bel Selamat ya Acara kamu sukses Makasih Santai aja Itu emang udah tugas saya Kalau A-A yang lupa bilang makasih mah di atas sewo Giliran di Makasin sama Bella Gak usah, gak usah Itu sih emang udah tugas saya Gak usah Gak usah Ya udah deh Gue ngecek stand yang disana dulu ya Selamat ya Bella Papa 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 tau Anak papa gak akan ngecewain papa Lo Papa udah sehat Papa sehat Papa gak pernah sakit Lo yang di rumah sakit kemarin itu kan papa kena serangan jantung Enggak sayang Papa gak pernah sakit Papa gak papa Jadi semua ini cuma Akal-akalan papa Dan om Alomohan Supaya kamu berubah nak Ih papa kok jahat banget sih Om juga ikut-ikutan aja Tegai Ini kan akal-akalan papa Papa seneng banget Kamu bisa berubah Bahkan bisa menunjukkan Dan membuktikan Kalau kamu bisa bekerja Bidadari papa Sudah menjadi bidadari Di kebun strawberry Papa nih apaan sih Papa bangga sama kamu nak Jadi kapan mau kembali ke kota? Kembali lagi ke kota? Itu yang kau mau Bella Ayolah Kembali ke kota Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Saya ingin mengucapkan terima kasih Atas bantuan kalian Selama Bella tinggal Dan bekerja disini Berkat dukungan kalian Bella bisa membuktikan Kalau dia itu bisa bekerja Bahkan Bella bisa meningkatkan omset penjualan Selamat buat kita semua Nah Besok Bella akan pulang ke kota Bersama saya Untuk itu Saya akan mengangkat Akbar Sebagai manager perkebunan Dan Hasan Sebagai manager pemasaran Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Saya boleh duduk sini? Ya boleh lah. Emangnya lo mau berdiri. Nggak pegelah pas hari yang balik-balik di balayak desa. Iya. Asan ngapain sih dateng tapi malah diem. Duh, saya ngomong nggak ya sama Bella? Duh, ketahuan deh gue ngeliatin dia. Ih, dia ngeliatin saya. Karena aku masih I love you dan pasti ku cintaimu. Belle. Yes. Ya? Kamu. Ih, kok dia mengil gue kamu sih? Kamu. Iya, gue kenapa? Kamu. Kenapa? Kok jadi kayak gugup gitu sih? Kenapa? Iya. Bukannya gitu. Iya, kalau nggak gitu ya gini dong. Hehehe. Semua yang terjadi. Karena aku masih I love you. Kenapa saya jadi bingung gini sih? Kamu mau ngomong apa sih? Nggak jadi deh. Mas ke dalamnya luat dingin. Bener nggak sih perasaan gue kalau Hasan suka sama gue? Makanya dia gugup gitu tadi ngomongnya ke gue. Tapi kan setau gue dia kayaknya ada rasa sama Yuli deh. Tapi Yuli sukanya sama akbar. Oh iya mau jenis bonggur utama jenis kita. Terima kasih semua berbatu. Aku dan kenangan masih teringat jelas. Bella akan pulang ke kota bersama saya. Dia mau pergi besok dan saya nggak tahu kapan dia balik lagi ke sini. Kalau saya bilang saya suka, tapi dianya nggak suka sama saya. Saya malu dong. Tapi kalau dia nggak suka sama saya, Kenapa feeling saya bilang dia suka sama saya ya? Bila aku harus mencintai dan berbagi hati itu hanya denganmu. Namun bila aku harus tanpamu... Siapa pula ini ya, taruh mobil Semarangan di tengah jalan? Pak, itu kan mobil perkebunan. Pak, coba di cek siapa tahu mogok. Jangan ikut campur. Turusan anak muda. Biliran ada tunturan menarik. Tak usah ditonton rupanya. Siap, pos. Kirain gue, lo jahat banget sampai kamu datang ke kantor. Padahal kan gue mau pamit pulang. Emang kamu nggak jahat? Balik ke kota. Terus kamu ninggalin kebun stroberi ini semua. Emangnya lo nggak mau gue ninggalin lo? Iya. Ya bilang dong. Gimana mau bilang? Dengar sama kamu aja aku bingung, ngomongnya gimana. Ini bunga buat kamu. Itu stroberi, bukan bunga. Ya karena kamu bila dari kebun stroberi. Ku memintamu pergi menyesalin. Kenapa sih? Beneran. Jujur ya, Bel ya? Semenjak aku lihat kamu giat buat ngurusin kebun stroberi, aku jadi kagum sama kamu. Dan rasa kagum aku berubah. Jadi cinta. Maksud kamu? Aku cinta sama kamu. Kamu nggak jadi pacar aku? Namun kini Aku meminta Iya aku mau. Mau apa? Ya mau jadi pacar kamu lah. Masa jadi anak buah kamu? Serius? Iya. Karena ku masih I love you Dan pasti ku cintaimu Meski kini ku tak lagi Kita berdua disini Masa jadi ikut kan? Pak? Apa? Jadi sekarang ceritanya anak papa ini Nggak mau ikut kembali ke kota? Iya? Iya gitu deh Pak. Kayaknya Bella mau serius kelola perkebunan Peninggalan almarhumah Mama. Ah! Kamu Kamu tahu soal itu? Iya. Bi Eti udah cerita semuanya. Bel? Bel? Iya. Makasih ya. Makasih buat apa? Iya. Karena kamu suka sindir-sindir Aakbar tentang perasaan aku. Aakbar jadi nyatain cintanya kak aku. Oh. Alhamdulillah. Akhirnya Aakbar nggak jadi suka sama Bella. Apa sih kamu San? San. Aak hati cuma kagum sama Bella. Dan ternyata hati Aak nggak bisa bohong. Aak cinta sama Yule. Aw, musim bercinta rupanya. Tahu nih cemburu aja. Apa sih lebay kamu? Ih kamu kali lebay. Apa kamu yang lebay? Kamu. Kamu yang lebay. Itu apa-apaan, sih? Kamu yang lebih. Kamu tahu. Lebay kamu. Lebay kamu. Lebay kamu. Sini kamu. Eh. Sini. Eh. Sini. Eh. Apa sih? Pah, sebelum papa pulang ke kota, mendingan kita sholat berjamah dulu yuk. Sholat? Anak gadis papa, sudah benar-benar berubah sekarang. Papa bangga sekali sama kamu nak. Pah, udah lah kayak gini tuh karena Hasan. Karena Hasan? Aku memang kalau apa-apa dia. Hasan, terima kasih ya. Karena kamu, saya semakin percaya dan semakin yakin untuk membiarkan anak saya melola perkebunan sobe ini. Tolong, jaga Hasan. Insya Allah pak, insya Allah. Saya akan selalu jaga amanah bapak. Pah, lagi kemarin ku galau. Bila hanya memang... Yaudah, yuk sholat nggak boleh ditunda-tunda, yuk. Pah, tak ingin lagi ku galau... Eh, salah, salah. Lu mau wabok ya? Mungkin masalah suka atau nggak suka. Apa tuh belum, belum? Kemarin itu kan? Terus tapi yang... Belum, belum, belum. Oh belum? Belum kan? Gak usah dibayar butiknya dia mbak.